Bertempat di kantor pengadilan agama Kudus, kasus perceraian masih cukup tinggi. Hingga perakhir November terdapat 1075 kasus perceraian di Kabupaten Kudus. 2014 sendiri sudah diputuskan dalam sedang. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dalam meningkatnya kasus perceraian di Kudus. Adanya pihak kedua atau selingkuh, serta kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor penyebab perceraian. Perkara di tahun 2016 ini dibandingkan tahun 2016 ini ada penurunan. Kenapa saya bilang ada penurunan? Karena perkara yang diterima pada tahun 2016 ini sampai dengan November, data yang saya masuk di kita sampai dengan November, 1075 perkara. Mementara di tahun 2015 itu secara keseluruhan totalnya sudah mencapai 1.314 perkara. Tetapi kalau digabungkan dengan tahun 2016 secara keseluruhan, perkara yang kita terima itu 1.205 perkara data sampai November 2016. Faktor yang pertama adalah ekonomi. Rata-rata di sini mengajukan istri untuk perkara cerai gugat, istri tidak dinafahi oleh suaminya ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak ketiga artinya selingkuh. Yang ketiga, kerasan dalam rumah tangga. Kerasan dalam rumah tangga. Itu rata-rata yang mendominasi perkara tahun 2016. Dari ribuan kasus tersebut, mayoritas kasus pada usia 30 hingga 40 tahun. Lantaran pada usia itu adalah posisi untuk memperkuat hubungan rumah tangga atau sebaliknya. Sementara itu pada usia di bawah 25 atau usia produktif juga cukup tinggi kasus perceraiannya. Kemungkinan disebabkan faktor kematangan emosional yang belum kuat. Pengadilan Agama Kudus berupaya mencegah perceraian dalam proses mediasi. Agar tidak terjadi tingginya perceraian di Kabupaten Kudus.